Intro Kasus penangkapan seorang petani asal desa Menasaraya, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara oleh Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh atas dugaan pengembangan dan pengedaran benih bibit padi IF-8 yang mencuri perhatian masyarakat ternyata bukanlah seorang petani, melainkan seorang Direktur PT Bungdes Nisami Indonesia Ia ditangkap lantaran perusahaannya mengembangkan dan mengedarkan benih bibit IF-8 yang belum bersertifikasi resmi Hal itu disampaikan langsung oleh Dir Reskrim Sus Polda Aceh, Kombes Polisi T. Saladin saat menggelar Koperasi PES Ia menjelaskan penangkapan Tengku Muniruan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan Muniruan bukanlah seorang petani, melainkan seorang Direktur PT Bungdes Nisami Indonesia Dari hasil gelar perkara sudah cukup bukti yang bersangkutan diduga sebagai tersangka Cuma masyarakat khususnya siapapun terutama tokoh-tokoh aparat pemerintah termasuk tokoh politik Kami sampaikan, yang kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka bukanlah petani Bukanlah kepala desa atau Pak Kecik kalau orang-orang saya bilang Tapi sebagai Direktur Utama PT BNI, bukan Bank Negara Indonesia ya Kami singkat, kinesialnya atau PT Bungdes Nisami Indonesia Saya ingatkan sekali lagi, saya sampaikan ke masyarakat Semoga media ini menyampaikan tidak memotong-motong atau memenggal Sehingga menimbulkan salah persepsi Yang kita proses sebagai tersangka adalah Direktur PT Bungdes Nisami Indonesia Bukan sebagai kepala desa dan bukan sebagai petani Itu kami tekankan T. Saladin juga mengatakan Dari hasil pemeriksaan Tengku Muniruan Telah berhasil mengembangkan dan menjual benih bibit padi Di F8 Tersebut Muniruan mendapatkan uang sebanyak 1 miliar rupiah Yang masuk ke rekening perusahaannya dan bukan ke rekening desa Atas desa tersebut, polisi yang telah mendapatkan laporan Dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan Penangkapan Muniruan dengan tuduhan Melanggar Pasal 12 Ayat A Junto Undang Undang No. 12 tahun 1992 Dan Pasal 60 Ayat 1 tentang sistem budidaya tanaman Dan terkait mengedarkan hasil introduksi yang belum dilepas dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun penjara Dan denda 250 juta rupiah Dari pengungkapan kasus tersebut Polda Aceh telah memeriksa sejumlah saksi-saksi dan saksi ahli Dan menetapkan Tengku Muniruan sebagai tersangka Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti Sebanyak 11 ton benih bibit padi F8 Dari gudang PT. Gumdes Nisam Indonesia di Aceh Utara Dari Banda Aceh, Ferry Effendi melaporkan Dari Banda Aceh, Ferry Effendi melaporkan